Selamat malam Bapak Ibu Jemaah dan Simpatisan 3 Ekarang Saru Kita bersumpah lagi dalam Mari Membaca Alkitab Sebelumnya kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap terima kasih dan syukur Atas penyertaan kepada kami Sehingga kami boleh adai tempat ini Dan saat ini kami akan melakukan Mari Membaca Alkitab Kita nyangkoyak kemirtai kami Melindungi kami dan memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Untuk kali ini Dengan tema Dengar apakah engkau mendengarkan Dengan bacaan Yeskiel 1-3 Pada tahun ke-30 Dalam bulan yang ke-4 Pada tanggal 5 bulan itu Ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai kebar Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan Aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah Pada tanggal 5 bulan itu Yaitu tahun ke-5 Terbukalah mengkilat-penglihatan tentang awan yang dikelilingi oleh sinar Di dalam Di tengah-tengah api itu Kelihatan seperti Suasa mengkilat Dan tengah-tengah itu juga ada Yang menyerupai 4 makhluk hidup Dan beginilah kelihatannya mereka Mereka menyerupai manusia Tapi masing-masing mempunyai 4 muka Dan pada masing-masing Ada pula 4 Sayap Kaki mereka adalah lurus Dan telapak kaki Mereka seperti kuku anak lembu Kaki-kaki itu mengkilap Seperti tembaga yang baru digosok Pada ke-4 sisi mereka di bawah Sayap-sayapnya tampak Tangan manusia Mengenai muka dan Sayap mereka Berempat adalah begini Mereka saling menyentuh Dengan sayapnya Mereka tidak berbalik Kalau berjalan Masing-masing berjalan lurus ke depan Muka mereka kelihatannya begini Keempatnya mempunyai muka manusia di depan Muka singa di sebelah kanan Muka lembu di sebelah kiri Dan muka Raja Wali di belakang Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas Mereka saling menyentuh Dengan sepasang sayapnya Dan sepasang sayap yang lain Menutup badan mereka Masing-masing berjalan lurus ke depan Ke arah mana roh itu hendak pergi Kesanalah mereka pergi Mereka tidak berbalik Kalau berjalan Di tengah Makhluk-makluk itu kelihatan Seperti bara api yang menyala Seperti suluh Yang bergerak kian kemari Di antara makhluk-makhluk hidup itu Dan api itu bersinar sedang Dari api itu kilat Sabung menyabung Makhluk-makhluk hidup itu Terbang kesana kemari Seperti kilat Aku melihat sungguh Berbalik kalau berjalan Mereka mempunyai lingkar Dan aku melihat bahwa Sekeliling lingkar yang Empat itu penuh dengan mata Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan Roda-roda itu juga berjalan Di samping mereka Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu Berangkat Terangkat dari atas tanah Roda-roda itu Turut terangkat Ke arah Mana roh itu hendak pergi Kesanalah mereka pergi Dan roda-roda nya Sama-sama terangkat Dengan mereka Sebab Roh makhluk-makhluk hidup itu Berada di dalam roda-roda nya Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan Roda-roda itu berjalan Kalau mereka berhenti Roda-roda itu berhenti Dan kalau mereka terangkat dari tanah Roda-roda itu sama-sama terangkat Dengan mereka Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu Berada di dalam roda-roda nya Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai sakrawala Yang kelihatan seperti haplur es yang mendasihatkan Terbentang di atas kepala mereka Dan di bawah sakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus Yang satu menyinggung yang lain Dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka Kalau mereka berjalan, aku mendengarkan suara sayapnya seperti Suara air terjun yang meneru Seperti suara yang maha kuasa Seperti keributan raskar yang besar Kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai Maka kedengaranlah suara dari atas sakrawala yang ada di atas kepala mereka Kalau mereka berhenti Sayapnya dibiarkan terkulai Di atas sakrawala yang ada di atas kepala mereka Ada menyerupai tahta Yang kelihatan seperti permata lasurit Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas Aku lihat mereka Aku lihat seperti suasa mengkilat Dan seperti api yang dituduh di sekelilingnya Dan dari yang menyerupai pinggang sampai ke bawah Aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan Demikianlah kelihatan sinar yang melilingnya Begitulah kelihatan gambar Kemuliaan Tuhan Tadkala aku melihatnya aku sembah susut Lalu ku dengar suara dia yang berfirman Firmannya kepadaku Baik anak manusia Bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau Sementara ia berbicara dengan aku Kembalilah rohku ke dalam aku Dan tegakkannya lah aku Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku Firmannya kepadaku Baik anak manusia Aku mengutus engkau kepada orang Israel Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku Mereka dan nenekmu yang mereka telah mendorarka Terhadap aku sampai hari ini juga Pada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati Aku mengutus engkau dan harus kau katakan pada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Dan baik mereka mendengarkan atau tidak Sebab mereka adalah kaum pemberontak Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka Dan engkau anak manusia Janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri Dan engkau tinggal dekat kalat sengging Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka Dan janganlah gentar melihat mukanya Sebab mereka adalah kaum pemberontak Sampaikan perkataan-perkataanku kepada mereka Baik mereka mau mendengarkan atau tidak Lalu bentangkanya di hadapanku Kepada kaum Israel Maka ku bukailah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu Ku makan Lalu firmanya kepadaku Hei anak manusia Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu Dan isilah perutmu dengan itu Lalu aku memakannya dan Rasanya manis seperti madu dalam mulutku Firmanya kepadaku Hei anak manusia Mari Pergilah dan temui lah kaum Israel Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka Sebab engkau tidak diutus pada suatu bangsa yang berbahasa asing Dan yang berat lidah Tapi kepada kaum Israel Bukan pada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing Yang berat lidah Yang engkau tidak mengerti bahasanya Sekiranya aku mengutus engkau pada bangsa yang demikian Mereka akan mendengarkan engkau Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati Lihat Aku meneguhkan hatimu melawan mereka Yang berkepala batu Dan membacakan Semangatmu melawan Ketegaran hati mereka Seperti batu intan Yang lebih keras daripada batu Ku reguhkan hatimu Keteguhkan hatimu Janganlah takut pada mereka Dan janganlah gentar melihat mukanya Sebab mereka adalah Kaum pemberontak Selanjutnya firmanya kepadaku Hai anak manusia Perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu Dan berikalah lingamu kepadanya Mari pergilah dan temulah orang-orang buangan Teman sembangsamu berbicelah kepada mereka Dan katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Baik mereka mau mendengarkan atau tidak Maka roh itu mengangkat aku Dan aku mendengar Di belakangku suatu Suara gemuruh yang besar Tatkala kemuliaan Allah naik Ke atas dari tempatnya Yakni suara dari sayap-sayap makluk hidup Yang mengesek Satu sama lain Dan di samping itu Suara gemertak Dari roda-roda Suatu suara gemuruh yang besar Dan roh itu mengangkat dan membawa aku Dan aku pergi dengan hati panas Dan dengan perasaan pahit Karena kekuasaan Tuhan Memaksa aku dengan sangat Demikianlah aku datang kepada orang yang Orang-orang buangan yang tinggal tepi sungai kebal Di Tel Ahib Dan di sana aku Duduk tertekun di tengah-tengah mereka Selama tujuh hari Sesudah tujuh hari Datanglah firman Tuhan padaku Hai anak manusia Aku telah menetapkan engkau menjadi Penjaga kaum Israel Bila mana engkau mendengarkan Sesuatu firman daripadaku Peringatkanlah Mereka atas namaku Kalau aku berfirman kepada orang jahat Engkau pasti dihukum Mati dan engkau tidak memperingatkan Dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan Orang jahat itu dari hidupnya yang jahat Supaya ia tetap hidup orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya Tetapi aku menuntut Pertanggung jawaban Atas nyawanya dari terhadamu Tetapi jikalau engkau Memperingatkan orang jahat itu dan Ia tidak berbalik Dari kejahatannya Dan dari hidupnya yang jahat Ia akan mati Dalam kesalahannya Tetapi engkau telah menyelamatkannya Jawabu Jikalau seorang yang benar-balik dari kebenarannya Ia akan berbuat surang Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya Ia akan mati Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia Ia akan mati dalam dosanya Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang segerjakannya Tidak akan diingat-ingat Tetapi aku menuntut Pertanggung jawab Pertanggung jawab Atas nyawanya dari padamu Tapi jikalau engkau Memperingatkan orang yang Benar itu Supaya ia jangan berbuat dosa Dan memang tidak berbuat dosa Ia akan tetap hidup Sebab ia mau menerima peringatan Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu Maka disana kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia berfirman padaku Bangunlah dan pergilah ke lembah Disana aku akan berbicara kepada engkau Aku bangun dan pergi Ke lembah Sesungguhnya disana kelihatan kemuliaan Tuhan Seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepis Sungai kebar Dan aku sujud Tetapi maksudlah Roh ke dalam aku Dan tegakkannya aku Lalu ia berkata Dengan aku Katanya Pergilah pulang Kurunglah dirimu di dalam rumahmu Dan Engkau anak manusia Sesungguhnya engkau akan diikat Dengan tali dan Akan dibelenggu Sehingga engkau tidak bisa Keluar masuk di tengah-tengah mereka Dan aku akan membuat lidahmu Melekat pada langit-langitmu Sehingga engkau menjadi bisu Dan tidak akan Menempelak mereka Sebab mereka adalah kaum pemberontak Tetapi Kalau aku Berbicara kepada engkau Aku akan membuka mulutmu Dan engkau akan mengatakan Kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Orang yang mau Mendengar Biarlah ia mendengar Dan orang yang mau Membiarkan Baiklah membiarkan Sebab mereka adalah Kaum pemberontak Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Amin Selamat malam Saudara-saudara Saudara suatu hari Di lereng Bukit Santa Barbara Seorang bernama Ryan Bersama kelompok Pemuda gerejanya Berjalan kaki Melalui semak-semak Dan batu-batu besar Tujuan dari perjalanan Kelompok tersebut Adalah mencapai Suatu tempat indah Dimana terdapat Air terjun Yang mengalir Ke sebuah kolam Hari itu Matahari bersinar Dengan indah Kelompok itu Tertawa Bersenda gurau Mereka sangat Menikmati perjalanan Tersebut Sampai-sampai Mereka tidak Memperhatikan Bahwa Ryan Ternyata sudah Terpisah dari mereka Ryan menyadari Bahwa ia telah Terpisah dari kelompoknya Ia telah Mengikuti Jejak yang salah Ryan berhenti Dan ia mendengar Ia bisa mendengar Sedikit suara Kelompoknya Berada di Arah kirinya Ryan pun Segera menuju Ke arah Suara tersebut Walaupun Ia tidak dapat Melihat seorang pun Ia terus Mengikuti Arah suara tersebut Dan akhirnya Ia menemukan mereka Saat mereka Telah mencapai Air terjun tersebut Saudara Seringkali Allah Menjangkau kita Allah Mempunyai Rencana yang Khusus bagi setiap kita Dan Allah ingin Agar kita Mengetahuinya Supaya kita Dapat taat Kepadanya Tapi saudara Hidup ini Begitu sibuk Dan begitu ramai Kita dipenuhi Oleh teman-teman Dan berbagai hal Yang harus kita kerjakan Sama seperti Semak belukar Dan batu-batu Yang memisahkan Ryan juga Teman-temannya Begitu pula Kesibukan Cenderung mengaburkan Suara Allah Dalam kehidupan kita Allah berkata Kepada Yeskiel Untuk menjadi Duta Allah Bagi Israel Walaupun banyak Gangguan di sekitarnya Saudara Coba lihat Sekeliling kita Allah punya Rencana bagi setiap kita Saudara Dan pertanyaannya Dengan siapa Kita dapat Berbagi kabar baik Tentang Allah Mari kita Singkirkan Apapun Gangguan Yang dapat Menjauhkan kita Dari tugas Yang telah Allah percayakan Kepada setiap kita Dan mari kita Setia Hidup sebagai Duta-duta Kristus Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Kami rindu Untuk mengikuti Dan menghormati Engkau Dalam kehidupan kami Kami rindu Untuk senantiasa Mendengar suara Tuhan Mengikuti Apa yang menjadi Kehendak Dan rencanamu Tolong kami Untuk senantiasa Hidup Melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara Selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus Memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam